Seorang wanita terjatuh dan tertimbus di dalam lubang benam sedalam kira-kira 8 meter Mengejutkan sekali, asli mengejutkan sekali Kenapa lubang benam berlaku di Kuala Lumpur Dan itu alasannya, dan ini masalah yang sangat-sangat serius Kuala Lumpur bukan saja terkenal dengan pencakar langitnya yang megah Dan perkembangan urbanisasi yang pesat Malah juga menyimpan cabaran geoteknikal Yang berpotensi membahayakan keselamatan penduduknya Kuala Lumpur adalah tempat paling tak selamat untuk diduduki Ini masalah yang sangat-sangat serius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Allah SWT Alright guys kali ini kita akan merekci sebuah video yang sangat-sangat membuat saya terkejut Allahu Akbar kenapa hal ini terjadi Oh my God Allahu Akbar Ya Allah Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya guys Ini daripada Astrolab Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Jom kita simak videonya guys Let's go Negara digemparkan dengan kejadian tanah mendap yang berlaku berhampiran Malayan Mansion di jalan Masjid India Kuala Lumpur Oke kenapa ni Pada awal pagi itu menyaksikan seorang wanita terjatuh dan tertimbus di dalam lubang benam sedalam kira-kira 8 meter Susulan itu hero negara iaitu Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Angkatan Pertahanan Awam, PDRM, dan KKM Telah bergegas ke lokasi kejadian bagi melakukan operasi mencari dan menyelamat Serta memberi bantuan kepada petugas Ia hanya berlaku sepantas kilat Dalam kurang 2 saat Wanita tadi terprosok sejauh 8 meter ke dalam lubang benam Mangsa gagal diselamatkan Dan dipercayai di bawah arus bawah tanah ke sebuah lokasi lain Ini adalah salah satu kisah lubang benam di negara kita Dan dipercayai Banyak berlaku terutamanya di Kuala Lumpur Astrolab akan menggali persoalan ini Dan menjawab persoalan kenapa berlaku lubang benam di Kuala Lumpur Assalamualaikum dan salam angka sedari Astrolab Membina bangunan dan membangunkan sebarang projek di negeri yang sentiasa dibasahi hujan ini bukanlah mudah Astrolab akan memberitahu anda apa yang telah jurutera lihat dan rekodkan ketika melakukan kerja-kerja penggerudian bawah tanah Sebelum itu, Astrolab ingin terangkan kepada anda apa itu sinkhole atau lubang benam Lubang benam ialah lekukan atau lubang di dalam tanah Yang disebabkan oleh keruntuhan lapisan permukaan ke dalam lompang bawah tanah Lompang ini boleh terbentuk atas beberapa sebab Dan apabila permukaan tidak lagi dapat menyokong dirinya sendiri Ia runtuh membawa kepada lubang benam Terdapat dua jenis utama lubang benam Yang pertama, lubang benam semula jadi Ini sering berlaku di kawasan di mana batu dasar boleh larut Seperti batu kapur, gipsu atau garam Air secara beransur-ansur melarutkan batu-batu ini dari semasa ke semasa Memujudkan rongga bawah tanah Apabila permukaan di atas tidak lagi dapat menampung beratnya Ia runtuh Proses ini membentuk lubang benam Proses ini biasa berlaku di kawasan yang mempunyai rupa bumi Kars Di mana alirat air bawah tanah yang ketara boleh mencipta lompang bawah tanah yang luas Yang kedua, lubang benam buatan manusia Ini terhasil daripada aktiviti manusia seperti pelombongan, penggerudian, pembinaan atau penyelenggaraan infrastruktur yang lemah Contohnya, paik bawah tanah yang bocok atau air ribut yang tidak diurus dengan betul Boleh menghakis tanah Menyebabkan rongga terbentuk di bawah permukaan Apabila rongga ini runtuh, lubang benam boleh muncul secara tiba-tiba Lubang benam boleh berbeza-beza dari segi diameter dan kedalaman dari beberapa kaki hingga ratusan meter Ia boleh berlaku secara beransur-ansur atau muncul secara tiba-tiba Kadang-kadang menyebabkan kerosakan yang ketara kepada harta benda Infrastruktur dan juga menimbulkan risiko kepada keselamatan manusia Memahami dan mengurus risiko lubang benam melibatkan tinjauan geologi Memantau penggunaan air dan menyelenggara infrastruktur untuk mencegah hakisan tanah Dan mengurangkan kemungkinan lubang benam terbentuk Antara cabaran terbesar dalam kerja-kerja pembinaan bawah tanah ialah pembentukan geologi di bawah Kuala Lumpur Bagi projek MRT, contohnya projek MRT Laluan Putrajaya Kerja-kerja terowong terutamanya menghadapi tiga jenis pembentukan geologi utama Iaitu Bukit Kenny, Batu Kapu Carlstic dan Granite Dengan kebanyakan jajaran terowong terletak di Batu Kapu Carlstic Grade 5 Batu Kapu Carlstic Extreme ialah pembentukan geologi yang terbentuk melalui hakisan beransur-ansur Batu Kapu oleh air berasid sedikit selama berjuta-juta tahun Meninggalkan labirin rumit gua, tebing dan puncak yang tidak stabil Yang mengalir di bawah kedalaman bandar raya, Kuala Lumpur Disebabkan sifat kekosongan laluan bawah tanah ini Sesetengah rongga mungkin terisi air Lubang benam dan penenggalaman tanah kemudiannya boleh berlaku Apabila gangguan pada air bawah tanah ini menyebabkan Bumi dan sepihan lain beralih Mengganggu keseimbangan sistem Dengan keadaan geologi yang tidak menentu dan kompleks Mengawal kehilangan tanah dan turun naik tekanan di tengah-tengah kerja terowong Adalah penting untuk mengelakkan lubang benam Mengurangkan penempatan dan menghadkan kesan ke atas struktur sedia ada Oleh yang demikian Syarikat kejuruteraan tempatan menggunakan inovasi teknologi bagi mengatasi masalah ini Operasi menyelamat ke atas mangsa yang kini dibantu storm Turut mengundang risiko tersendiri Anda perlu faham Tujuan utama pihak KKM diletakkan di tempat kejadian Bukanlah untuk menyelamatkan mangsa Sebaliknya, pihak storm yang kini berada 8 kaki bawah tanah Ini kerana nyawa petugas penyelamat juga perlu diambil kira Ketika menjalankan operasi Faktor hujan yang berterusan masih boleh menyebabkan pergerakan bawah tanah Yang berpotensi mewujudkan lompang-lompang kecil lain Dan kini, penggalian turut diacam gas beracun Seperti metana Oleh yang demikian, seorang anggota sahaja dihadkan ke dalam Bagi mengelakkan risiko ancaman keracunan dan runtuhan tanah Lubang benang berhampiran jalan Masjid India di Kuala Lumpur berkemungkinan berlaku Disebabkan gabungan faktor semula jadi dan buatan manusia Antaranya, hakisan air bawah tanah Lubang benang sering terbentuk apabila air melarutkan batuan dasar di bawah tanah Di kawasan yang mempunyai batu larut seperti batu kapur Air boleh mencipta lompang atau rongga bawah tanah Lama kelamaan, lompang ini boleh mengembang Menyebabkan permukaan di atas runtuh membawa kepada lubang benang Di bandar, aktiviti manusia seperti pembinaan, penggerudian Atau kegagalan utiliti bawah tanah Seperti saluran pembentung Boleh menyumbang kepada pembangunan lubang benang Saliran yang tidak baik Atau pipe air yang pecah Boleh menyebabkan hakisan tanah Seterusnya, menjejaskan kestabilan tanah Seterusnya, kejadian hujan lebat Walaupun tidak disebut secara khusus dalam kejadian ini Hujan lebat boleh mempercepatkan proses hakisan Terutamanya di kawasan bandar di mana air mungkin terkumpul dan meresap ke dalam tanah Ini boleh menghanyutkan tanah Dan menjejaskan kestabilan lapisan permukaan Meningkatkan kemungkinan lubang benang terbetuk Antara faktor yang menyebabkan kuala lumpur Terdedah kepada lubang benang adalah Kerana sebahagian besar sak permukaan kuala lumpur Di dasari batu kapur yang bersifat rapuh, mudah larut dan berongga Aktiviti pembangunan yang semakin besar menyebabkan kawasan batu kapur menjadi semakin kurang stabil Peningkatan berat di permukaan penggalian Perubahan aliran air bawah tanah boleh menjadi punca keadaan tersebut berlaku Kuala lumpur bukan sahaja terkenal dengan pencakar langitnya yang megah Dan perkembangan urbanisasi yang pesat Malah juga menyimpan cabaran geoteknikal Yang berpotensi membahayakan keselamatan penduduknya Di kuala lumpur, faktor utama yang menyumbang kepada risiko lubang benang ini Termasuk struktur batu kapur karstik Aktiviti pembangunan dan urbanisasi serta pengurusan air bawah tanah Pembinaan bangunan tinggi, jalan raya dan terowong di kawasan ini menambah tekanan ke atas tanah Apabila tekanan ini melebihi had yang boleh ditanggung oleh batu kapur yang sudah terhakis Risiko meningkat Dalam beberapa kejadian terdahulu Bangunan di sekitar kawasan tersebut telah mengalami keretakan dan kerusakan struktur Akibat ketidakstabilan tanah Salah satu faktor yang sering diabaikan ialah pengurusan air bawah tanah Pengepaman air bawah tanah secara berlebihan untuk kegunaan, pembinaan atau domestik Boleh menyebabkan penurunan paras air Batu kapur yang dahulunya stabil dengan sokongan air Kini menjadi rapuh dan mudah runtuh apabila air tersebut disedut keluar Keadaan ini memburukkan lagi risiko lubang benang di kuala lumpur Walaupun cabaran yang dihadapi adalah serius Sains dan teknologi memainkan peranan penting dalam memahami dan mengatasi masalah ini Kajian geoteknikal menggunakan teknik seperti pengibasan georadar Dan pencitraan tomografi tanah Membolehkan kita mengenal pasti Rongga-rongga bawah tanah yang berpotensi membawa risiko Teknologi ini bersama-sama dengan pengurusan sumber air yang lebih baik Dan perancangan bandar yang berhati-hati Boleh mengurangkan risiko lubang benang pada masa dapat Untuk memahami dengan lebih mendalam Mengapa batu kapur berada di bawah kuala lumpur Dan bagaimana ia membentuk kaviti dan lubang benang Kita perlu melihat sejarah geologi kawasan ini Batu kapur di Kuala Lumpur terbentuk jutaan tahun yang lalu Semasa era geologi Palezoid Ketika itu, kawasan ini masih berada di bawah laut Batu kapur adalah batuan sedimen yang terbentuk Terutamanya daripada kalsium karbonat Ia berasal daripada sisa-sisa organisma laut Seperti kerang, koral dan alga Apabila pergerakan tektonik bumi berlaku Dasar laut ini dinaikkan dan terdedah kepada permukaan Kawasan ini kini dikenali sebagai sebahagian daripada Semenanjung Malaysia termasuk Kuala Lumpur Batu kapur ini khususnya dikenali sebagai batu kapur karsti Kerana ia mengalami proses pelarutan oleh air yang mengandungi asid karbonik Proses pelarutan ini menyebabkan batu kapur menjadi sangat mudah terhakis Ia juga membentuk rongga atau aktiviti bawah tanah Lubang benang tidak semestinya kecil Beberapa lubang benang yang paling besar di dunia mampu menelan seluruh bangunan dan jalan raya dalam sekelip mata Ini menunjukkan betapa seriusnya Risiko ini jika langkah perjaga-jaga tidak diambil di kawasan yang mempunyai batu kapur seperti Kuala Lumpur Walaupun banyak gua batu kapur telah ditemui Terdapat kemungkinan besar masih banyak gua bawah tanah di Kuala Lumpur yang belum diterokai Dengan menggunakan teknologi canggih seperti LiDAR dan pengimbasan georadar Para saintis kini mampu melihat ke dalam tanah untuk mencari rongga tersembunyi yang berpotensi Ini bermakna di bawah jalan raya yang sibuk di KL Mungkin terdapat jaringan kaviti yang kompleks Apa yang kita perlu lakukan ialah sentiasa berwaspada dan sentiasa tingkatkan ilmu pengetahuan kita Berikan komen anda, like, share, dan subscribe Astro Lab signing off from space Oke dan selesai videonya dan itulah tadi ya guys Mengejutkan sekali, asli mengejutkan sekali Kenapa lubang benam berlaku di Kuala Lumpur Dan itu alasannya dan ini masalah yang sangat-sangat serius Ini masalah yang sangat-sangat serius Dan memang pasti akan memakan korban seperti itu ya guys ya Wow 8 meter ke bawah Dan itu ada arusnya di dalamnya itu Sehingga tidak mungkin istilahnya ketika jatuh Cuma disitu-situ aja Pasti ke bawah juga Semoga kita dalam perlindungan Allah SWT Semoga kita dijauhkan daripada musibah-musibah seperti ini ya guys ya Dijauhkan juga daripada marah bahaya Dan juga istilahnya kemalangan-kemalangan Naudzubillah, Naudzubillah ya Allah Kalau kita istilahnya tengah bersama dengan keluarga kita Tiba-tiba naik kereta ya kan Lepas itu ada lubang benam seperti itu langsung Waduh-duh-duh-duh-duh Macam mana ya guys ya Oh takut ya guys ya Ulasan yang sangat baik Moga Asuro Lab terus maju dan memajukan pemikiran dan ilmu rakyat Malaysia Amin 2014-2019 banyak terlibat projek pembinaan sekitar KL dan termasuk tunnel MRT ya Aku kerja dengan syarikat besar dari China Kontraktor China pernah bagitahu Kuala Lumpur adalah tempat paling tak selamat untuk diduduki Malah petaka jayan silk hole boleh berlaku bila-bila Masa sahaja tanpa semua orang sedap 40-60 dasar Kuala Lumpur adalah batu kapur Pembangunan tanpa henti dan aliran air kurang baik Hari ini akan mempercepatkan malah petaka ini Allahu Akbar Lepas ini akan banyak dengan berita-berita sekitar KL alami tanah jelus Oh my god Jelus Hati-hati teman-teman Ya Allah Ya Allah Semoga kawan-kawan kita Semua saudara-saudara kita Diselamatkan oleh Allah SWT Semoga tidak ada korban lagi Semoga tidak ada korban lagi Kalau memang ambles ya ambles Jangan ada korban ya Amin Amin Ya Rabban Alamin Alright guys itu dulu videonya Terima kasih telah tonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya Pamin Udu Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini